hai 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 para hobis flora dan fauna berjumpa lagi dengan saya di channel kebun dan binatang kali ini saya akan membahas tentang jenis burung cerdas yang sangat pandai menirukan suara manusia ya apalagi kalau bukan burung African Grey Parrot Oke langsung saja kita bahas burung ini tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like dan komen ya hobis dukung terus channel ini agar bisa melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi hehehe Nuri abu-abu Afrika atau African Grey Parrot Beberapa ahli burung menganggap Nuri abu-abu Afrika sebagai spesies paling cerdas diantara keluarga burung baru bengkok lainnya burung African Grey ini memiliki nama latin visita gus erita gus habitat asli burung Nuri abu-abu hanya bisa ditemukan di Afrika Barat dan Afrika Tengah burung Nuri Amazon Amazon parrots yang dikenal cerdas pun sebenarnya masih kalah cerdas dari African Green burung ini memiliki kemampuan menirukan suara yang luar biasa sehingga membuatnya sangat populer di kalangan penggemar burung di seluruh dunia termasuk Indonesia karena harganya yang sangat tinggi membuat banyak orang ingin sekali menangkarkan Afrika Green dalam perdagangan satwa internasional burung Nuri abu-abu dimasukkan dalam daftar Saites atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar peraturan tersebut terletak di lampiran nomor dua itu berarti anda harus memperolehnya dari tempat penangkaran dan tidak boleh didapatkan dari hasil penangkapan liar atau melalui pasar gelap burung Nuri abu-abu terdiri atas dua subspecies yaitu pertama Kongo African Grey Parrot Kongo African Grey adalah burung besar dengan warna lebih terang dengan paru hitam dan ekor berwarna merah rata-rata berat Kongo African Grey sekitar 400-650 gram dan panjang sekitar 12-14 inci dari ekor ke paru yang kedua Timne African Grey Parrot Timne adalah burung kecil dan warnanya lebih gelap dengan paru hitam dan ekor berwarna merah marun Timne African Grey memiliki berat antara 275-400 gram dan panjang sekitar 9-11 inci dari ekor ke paru dan rata-rata yang banyak diminati oleh penghobi di dunia adalah Kongo African Grey karena Kongo African Grey lebih besar dan warnanya lebih menarik berikutnya sifat dan karakter burung African Grey adalah burung ini memiliki daya penglihatan yang sangat tajam pada umumnya kecerdasan burung ini di atas rata-rata namun sosialisasi dan stimulasi perlu dilakukan setiap hari agar burung tetap jinat kadangkala burung ini mudah bosan sehingga pemilik disarankan memberikan beberapa mainan burung di kandangnya burung ini mempunyai sifat kasih sayang yang baik namun kadang sangat berisik dan sering mengeluarkan bunyi burung ini mudah dilatih untuk meneritkan kata manusia dengan mengucapkan lima sampai sepuluh kata coba kita lihat video African Grey berbicara berikut ini pintar kan? meski tak semua jenis African Grey parrot memiliki kemampuan bicara dengan sangat baik tapi jika kita rutin mengajarinya dengan kata-kata berulang maka memori burung akan mencernanya dengan baik ajaklah burung berinteraksi sebanyak mungkin disertai kalimat-kalimat yang relevan menurut pendapat saya karakter utama dari African Grey ini adalah setia ke satu owner atau bonding hanya ke pemilik utama berbeda dengan sun counter yang bisa atrap dengan semua orang burung ini kurang cocok dilatih berbagai macam skill terbang lepas seperti free flight karena karakter bawaannya selalu waspada jika hobi ingin melatih burung ini fokuskan ke speaking penguasaan kata dan kemampuan berbicara adalah spesialisasi African Grey untuk perusahaan makan dan minum burung ini cukup mudah hanya dengan sebonggol jagung dan segelas air putih bersih saja sudah bisa membuat burung ini betah tentunya ada juga bahkan tambahan lainnya yaitu pisang dan buah-buahan segar berikutnya berapa sih harga burung African Grey ini? di beberapa kota besar Indonesia burung Nurik Afrika bisa didapatkan dengan harga bervariasi untuk anakan usia 2-3 bulan kondisi masih bantu loloh harganya mulai dari 8-9 juta per ekor untuk yang remaja atau dewasa harganya bisa mencapai 10-14 juta per ekor semua tergantung kondisi ya hobis jika African Grey sudah pintar bicara tentu harganya bisa 2 kali lipat dari harga di atas tadi harga di atas adalah harga burung kongo African Grey ya hobis karena info yang saya dapat rata-rata pengobis Indonesia hanya memelihara jenis kongo African Grey pastinya ada juga yang memelihara timme African Grey di Indonesia namun saya belum mendapatkan infonya kalau hobis ada yang mempunyai timme African Grey silahkan tulis di kolom komentar ya oke demikian tadi sedikit ulasan tentang burung African Grey kurang lebihnya saya mohon maaf sekian salam hobis bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati